Halo para petanak plastik, jumpa lagi di Radius Gundam Dan ini adalah High Grade Skala 1 banding 144 Astray Red Frame Flight Unit High Grade Skala 1 banding 144 dengan nomor mesin MPF P02 Dari seri Gundam Seed Entah di anime atau di manganya aku juga kurang paham Yang jelas model kit yang satu ini jauh lebih bagus dalam artikulasi dan juga desain Daripada Astray Red Frame versi yang lama Ditambah lagi dengan Backpack Flight Unit yang membuatnya jauh lebih keren daripada Astray Red Frame yang biasanya Model kit yang satu ini dirilis oleh Bandai di tahun 2013 Bisa dikatakan Astray adalah salah satu anak Mas Bandai selain Unicorn Gundam dan RX-78 Untuk mengenal lebih jauh kita akan mereviewnya Tapi sebelum itu kita akan melepas Flight Unitnya agar lebih memudahkan kita dalam mereview Dimulai dari artikulasi kepala yaitu ball join Bisa digerakkan ke atas ke belakang dan juga bisa diputar 360 derajat Tapi lumayan susah untuk diputar Karena mentok di bagian kerah yang berwarna hitam Jadi lebih hati-hati aja saat memutar kepalanya Tapi ngapain juga diputar keseringan Tuh kepalanya juga pasti ngadep ke depan bukan ke belakang Untuk artikulasi bagian tangannya bukan ball join Tapi join seperti ini Bisa diangkat ke atas sampai sejauh ini Cukup jauh untuk High Grid versi ini Bagian bahu-nya bisa digerakkan ke depan dan juga ke belakang Bagian bahu juga bisa dilepas Bagian lengan atasnya bisa diputar 360 derajat Sikunya double join Pergelangan tangannya ball join Lanjut ke bagian backpack Dimana disini ada dua handle beam saber yang terpasang di backpacknya Dan bisa dilepas Diputar dan diturunkan ke bawah Dan di punggungnya ada satu lubang colokan untuk memasang flight unitnya Bagian perutnya yaitu ball join Bisa diputar 360 derajat Bisa ditekuk ke depan sedikit Armor pinggang depan gak bisa digerakin Armor pinggang sampingnya yaitu ball join Bisa diangkat ke atas dan ke bawah Bisa juga diputar Dan bisa digunakan untuk menyimpan pedang Garbera Strike Armor pinggang belakangnya gak bisa digerakin Untuk artikulasi kaki bisa diangkat ke samping sampai sejauh ini Bisa ke depan Gak terlalu jauh karena terhalang armor Ke belakangnya cukup jauh Paha atasnya bisa diputar 360 derajat Lututnya double join Untuk pergelangan kakinya yaitu double join Yang kesemuanya adalah ball join Bisa digerakkan ke depan ke belakang dan juga bisa diputar 360 derajat Juga tidak lupa bisa digerakkan ke kanan dan juga ke kiri Bagian telapak kakinya tercetak cukup detail Bagian join antar paha yang di bagian tengah atau selangkangannya ini Menurutku kurang kokoh dan agak light toy Seperti join dari Ektum Magnum Dan sekarang kita akan coba pasang flight unitnya Pertama kita tarik bagian backpacknya ke belakang Lalu kita turunkan ke bawah Pasang flight unitnya Pada lubang colokan di punggung yang sudah tersedia Pastikan part merah ini masuk di area backpack warna hitam ini Dan jadilah astray red frame flight unit Terlihat lebih keren dari astray red frame yang sebelumnya Dan untuk artikulasi flight unitnya ini tidak terlalu banyak Dimana di bagian atas ini tidak bisa digerakkan sama sekali Untuk bagian sayap sampingnya bisa digerakkan ke atas Dan ke bawah Bisa juga diputar Untuk booster bagian bawahnya yaitu ball join Bisa digerakkan cukup leluasa Dan kurasa itu saja untuk artikulasi flight unitnya Dan kesemua yang kita lihat ini adalah yang kita dapat di box penjualannya Mulai dari satu set astray red frame Kemudian backpack berupa flight unit yang baru saja kita jelasin tadi Kemudian satu buah pedang garbera strike Pedang legendaris astray red frame yang seolah tak terpisahkan dari nama astray red frame Dan semua kesan buah itu hilang Karena bagian silver mengkilat di bilah pedangnya itu adalah foil sticker Bagian warna merah dan abu-abu di handle nya ini juga sticker Warna emas di ujungnya juga foil sticker Untuk sarung pedangnya warna emas dan merah ini sticker Kecuali bagian atas ini Bagian atas kecil ini adalah part plastik Kemudian dua garis merah disini juga foil sticker Bagian ujung sarung pedangnya berwarna emas dan merah juga merupakan foil sticker Dan untuk handle ini bisa digerakin dan juga bisa kita pasang di armor pinggang sampingnya Lalu kita juga dapat satu buah seal Yang dimana bagian konektornya bisa diputar Dan cara pemasangannya cukup pasang di lubang yang sudah tersedia di bagian lengannya Bisa dipasang di lengan sebelah kanan maupun di sebelah kiri Karena keduanya memilih kecolokan yang sama Bisa dipasang di samping luar ataupun belakang seperti ini Kemudian satu buah beam rifle Dimana handlenya bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri Dan cuma ini aja yang bisa digerakkan Lalu ada satu set buju head Beserta satu pasang beam efeknya Cara pasangnya kita lepas bagian handlenya disini Tapi agak susah ngelepasnya Caranya lepas handle ini Kemudian pasang di tangan kanan maupun tangan kirinya Untuk kali ini aku pasang di bagian tangan kanan Pasang buju head kembali di konektor yang sudah terpasang Kemudian pasang beam efeknya di sebelah kanan dan sebelah kiri Dan jadilah baling-baling bambu Maksudnya buju head Karena disini gak bisa mutar Kemudian kita juga dapat sepasang efek beam saber Yang dimana handle beam sabernya sudah terpasang di backpack Lalu ada juga satu buah konektor tambahan Untuk menyimpan shield dan juga beam riflenya Cara pasangnya Pasang konektor ke shieldnya Kemudian pasang beam rifle pada lubang yang sudah tersedia Lalu pasang pada lubang yang sudah tersedia di booster flight unitnya Bisa dipasang sebelah kanan maupun sebelah kiri Dan seperti inilah mode tersimpan dari shield dan juga beam riflenya Lalu yang terakhir kita dapat sepasang optional hand dengan posisi tangan terbuka Untuk tinggi dari model kit 1 ini yaitu kurang lebih 13 cm Dan kita akan bandingkan dengan tinggi dari astray lainnya Yaitu astray gold frame amatsumina Kurang lebih tingginya sama Lalu kita bandingkan dengan sengoku astray Tingginya juga kurang lebih sama Mau aku bandingin sama astray blue frame Tapi belum aku rakit Jadi dua ini aja Oh iya Sengoku astray dan astray gold frame amatsumina Bakal aku review di video selanjutnya Jadi tonton terus dan jangan lupa subscribe ya Lalu untuk stiker bisa dibilang cukup banyak Dimana kita dapat 1 lembar foil stiker blukulan cukup lebar Dan satu buah dry decal Dimana dry decal disini Dua diantaranya sudah aku pasang Yang satu aku pasang di armor pundak sebelah kiri Dan stiker MBFP02 ini harusnya dipasang disitu juga Tapi gak aku pasang Kemudian stiker logo yang satunya lagi Aku pasang di shieldnya Sesuai buku petunjuk juga Lalu untuk foil stiker yaitu di bagian mata Lensa kamera kepala atas Lensa kamera kepala bagian belakang Tapi untuk bagian belakang Gak aku pasang Harusnya pasang di sekitar sini Kemudian foil stiker lainnya Yang saya harusnya dipasang Yaitu warna putih di bagian sini Ada 3 titik di bagian atas sini Sini Dan juga kecil di bagian bawah sini Tapi semuanya gak aku pasang Itu Stiker nomor 8 9 dan juga 5 Kemudian stiker mata di buju head warna merah Stiker kamera di atas ini Dan untuk warna merah dan biru ini bukan stiker Harusnya dia polos tapi aku marker sendiri Lalu segudang stiker di bagian garbera strike Dan juga sarung pedangnya Yang sudah aku jelasin tadi Kalau menurut penilaian ku Model kit 1 ini worth it untuk dibeli Dengan harga yang bisa dibilang terjangkau Kita sudah mendapatkan 1 buah model kit Dengan desain yang bagus Ditambah lagi dengan backpack flight unitnya Yang menambah dia jadi makin keren Artikulasi yang cukup luas Daripada astre red frame yang biasa Detailnya juga bagus Dan ajib banget untuk bagian detailnya Untuk kekurangannya menurutku Yaitu stikernya yang terlalu banyak Dan join antar pahanya yang bisa dibilang lus Cukup sekian untuk review kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada kritik dan saran Bisa ditulis di komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam peternak plastik